Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan eko disini dari wanetg.com di video kali ini saya akan share tutorial melihat apakah anda itu termasuk orang yang menerima bantuan BPUM di bank BRI ataupun tidak untuk mengecek silahkan saja lihat di google ketik BPUM BRI di halaman pertama pencarian google kita bisa lihat di yang pertama sendiri ada eform.bri.go.id.bpum di klik saja kemudian kita masukkan KTP atau nomor KTP atau nomor NIC yang ada di KK atau di KTP kalian disini saya sudah siapkan dua nomor NIC yang satu menerima bantuan dan yang satu tidak seperti ini kita masukkan saja NICnya kemudian setelah masukkan NIC kita masukkan kode verifikasi sesuai yang ada disini ya klik proses inquiry nah kalau yang muncul seperti ini warna hijau seperti ini berarti anda terdaftar dan menerima bantuan BPUM kalian print saja halaman ini cara printnya tinggal ctrl P ini nanti bisa dibawa ke kantor bank sebagai tanda bukti atau jika kalian membukanya lewat HP bisa kalian screenshot saja untuk ditujukan sebagai bukti bahwa kalian mendapat bantuan BPUM atau terdaftar sebagai penerima BPUM contoh lain jika kalian tidak diterima seperti ini misalnya saya masukkan NICnya ya terus masukkan kode inquiry kalau tidak diterima langsung muncul tanda merah seperti ini dan tulisan tidak terdaftar sebagai penerima BPUM hal ini dikarenakan mungkin kalian tidak terdata oleh pihak-pihak yang berwenang mendata anda sebagai penerima BPUM demikian cara mengecek apakah anda terdaftar sebagai penerima dan apakah tidak semoga informasi pada video ini bermanfaat saya Eko dari warnetgia.com pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati